yes welcome back to class invest teman-teman Terima kasih Terima kasih Terima kasih sudah subscribe like and comment and now subscriber class invest sudah 1098 terima kasih tetap dukungan teman-teman terus kapan lama keep watch video-video dari class invest and class invest selalu bagi-bagi uang dan hari ini akan diundi giveaway pertama dari class invest pantengin terus live pembagian giveaway kelas invest thank you thank you and thank you and semangat puasa bagi teman-teman yang ganya keep invest keep hold and keep to one oke don't trade don't trade and don't trade teman-teman and anyway hari ini ada apa namanya tweetnya ini sebelah jam lalu justin sun put it kalau dia menggambarkan seperti tweetnya Elon Musk ya tapi dia membuang membawa koin BTTnya to the moon untuk mengindikasikan bahwa BTT will to the moon back nah kita coba pokok fiternya ini sebagai apa namanya informasi kepada teman-teman Justin Sun membranding seperti finance CZ membranding finance-nya seperti apa namanya Elon Musk membranding dengan duggy-nya ya teman-teman ya ini dia teman-teman coba membranding BTTnya I will kiss you fit for one dollar wow and apa namanya keep hold keep investment don't trade jadi teman-teman berinvestasi lah pada koin-koin yang jelas saya kira BTT mempunyai fundamental yang baik and harganya masih still on the tip dan harganya masih berkonsolidasi di era supportnya jadi dia mantul di supportnya terus nanti kita udah di trading view teman-teman ya sebenarnya dia hanya masal waktu aja teman-temannya karena apa setelah ada pergerakan ATH ke sebuah koreksi dan konsolidasi adalah hal yang wajar karena adanya aksi take profit dan juga adanya aksi pembelian di era bawah itu saya kira adalah sesuatu yang hal yang wajar teman-teman BTT kutu I1 I1 di media kita nggak tahu kapan tapi itu adalah kesempatan yang baik saya kira dan sekarang harga BTT ada di 0,08 masih turun satu persen Oke itu nggak masalah dengan kapitalisasi sebesar 5 miliar US dollar temen-temen supply yang beredar masih 659 miliar dari 990 yang beredar saya sirkulasinya 650 miliar US dollar teman-teman and anyway kita sekarang langsung aja ke pittoran ya teman-teman trading view nya disini kita lihat secara daily time frame BTT masih berkonsolidasi di area support yang terbentuk ya teman-teman ya jadi dia masih bergerak di area sini di area konsolidasi jadi teman-teman jadi harga dibawah ini harga ini adalah harga tip ya kalau bahasa editor jadi dia akan melakukan konsolidasi untuk akumulasi harga ya karena harga sudah bergak di atas itu jadi dia waktunya sekarang ini adalah konsolidasi dan ini adalah pergerakan yang sehat membuat pantulan-pantulan disini dan ini ini adalah bisa juga setelah dia bergerak di sini ya beberapa pantulan mungkin sebes mungkin dia akan naik ya teman-teman melanjutkan area apa namanya pulisnya teman-teman untuk menembus area atas sebelumnya di tanggal 5 April 0,013 US dollar teman-teman jadi penurunan seperti ini adalah penurunan yang yang sehat teman-teman jadi teman-teman nggak usah khawatir jadi selama fundamental itu baik dan onernya jelas CEO-nya belah selalu update di Twitter selalu update di website selalu aktif membranding seperti koin-koinnya itu adalah koin-koin yang masih potensial jadi teman-teman jangan nanti nanti kita lihat seperti doge lah doge naiknya memang nggak bisa lihat kalau analisis teknikal sudah sepertinya nggak berlaku teman-teman tapi dengan dia yang berani menghold dari awal dengan naik turunnya seperti itu dia akan mendapatkan keuntungan yang maksimal teman-teman oke jadi siapa tahu nanti BTT akan apa nupam lagi nanti mungkin bulan ini atau bulan depan kita nggak tahu lebih baik kita hold jadi untuk jangka panjang dan don't break Oke keep investment kita jadi tips one jadi tuan akan semakin besar teman-teman Oke itu mungkin saran-saran ya saran saya and do your own research ini kan financial based teman-teman sekali lagi Oke teman-teman sekarang kita coba aktifkan ma-20 sama ma-50 nya sebenarnya teman-teman kalau secara m moving average exponential moving average pergerakan ini adalah still uptrend teman-teman pada desainnya teman-teman karena pergerakan masih di atas kabel ma-50 warna biru dan ma-20 warna kuning teman-teman jadi dia masih bergerak rata man kan setelah mantul di ma-20 dia mantul lagi teman-teman bersama tuh nanti dia mungkin ini ada apa namanya penurunan harga wajar karena disini adalah hijau karena pada saat hijau ia ada tekanan jual ini batang ini tekanan jual sini dia merosot nah ini menyebabkan adanya penjualan lagi di sini ini menyebabkan ganteng merah kalau misalnya hijaunya penuh full hijau balok kini mungkin mungkin akan melanjutkan ke afternya tapi tak apa-apa teman-teman ini adalah masih bergerak di arah pantulan di support yang masih mantul-mantul masih mantul ini masih semoga masih mantul di sini teman-teman oke lalu coba kita apa namanya buat sebuah Fibonacci teman-teman seperti biasa sebenarnya dia masih bergerak di area 50 Fibonacci 50% 50 Fibonacci dan ketika dia kemarin sudah hampir tidak usah memantul tapi dia nggak jadi mantul ketika dia sudah breakout di 61,8 ya terus nanti dia sini memantul ada candle hijau di area 61,8 di 0,08 nanti kemungkinan naik tuh ada teman-temannya jadi kita menunggu ini memantul baru ini akan melanjutkan kenaikan teman-teman coba kita ke grafik 4 jam nah sebenarnya ini sudah ada melakukan persilangan ya teman-temannya MA20 sudah di atas ya teman-teman dibanding MA50 ketika MA20 di atas persilangan ini berarti ada indikasi mau melakukan reversal itu juga bisa dilakukan teman-teman karena saya rasa di sini sudah ada beberapa pantulan 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 semoga ini akan melakukan lanjutan mungkin ada agak gini teman-teman agak agak gini seret nanti bisa mantul lagi bisa mantul ke atas terpenting dia harus bisa menguji di area 0,013 dolar berarti dia harus retest dan bisa melanjutkan kenaikan selanjutnya kita hitung berapa kenaikan selanjutnya mungkin di 0,018 ya 0,01 sampai 0,18 dolar US dolar teman-teman jadi itu adalah kemungkinan untuk target setelah dia berhasil menembus atas sebelumnya dia harus rally di jalan sekian oke teman-teman itu target yang memungkinkan setelah dia menembus area disini teman-teman semoga itu bisa tercapai teman-teman oke itu sebenarnya dia makin gini teman-teman makin menanjak ke atas dengan stokatisnya berarti ketika ini masih penurunan mungkin ada kemungkinan nanti akan berbalik arahnya mungkin disini teman-teman supaya tidak terlalu dalam sini dan akan melanjutnya apa namanya kenaikannya lagi reversal ya teman-teman itu target disi saya jadi keep do your own research and keep investing keep hold keep chuan selalu kan analisa sendiri ini bukan financial advice jadi selalu gunakan alisa kalian sendiri terima kasih teman-teman keep hold keep chuan keep invest see you teman-teman